Inilah perbedaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia Ciptaan manusia tidak dipakai, dia semakin bagus Ciptaan Allah tidak dipakai, dia semakin berusak Salah satu cara untuk menambahkan ni'mat adalah bersyukur Dan cara satu-satunya untuk bisa mencapai syukur adalah menikmati Maka orang yang sibuk mengumpulkan tidak menikmati Tidak akan sampai pada syukur Orang yang tidak bersyukur tidak akan ditambahkan oleh Allah Manusia tidak berevolusi Tetapi teknologi yang dikuasai oleh manusia berevolusi Maka ketika ciptaan Allah yang sudah sempurna ini tidak kita maksimalkan Inilah perbedaan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia Ciptaan manusia tidak dipakai, dia semakin bagus Ciptaan Allah tidak dipakai, dia semakin berusak Otak yang tidak pernah dipakai, rusak Organ tubuh yang tidak pernah dipakai, rusak Ni'mat Allah itu harus dipakai Ada berita seorang pendeta di India Pendeta Hindu Entah manhaj apa yang dia pakai Yang pasti bukan manhaj salaf dan bukan aswa saja Demi untuk perdamaian dunia Dia acungkan tangannya selalu begini Selama puluhan tahun Tidak turunkan tangannya tidak digerakkan begini saja Jadi dalam perjalanan waktu Tangan itu menciut, mengkerut dan tidak berfungsi lagi Karena tidak dipakai Jadi sampai begini, tangannya kaku saja begini Padahal dia masih hidup Bukan karena penyakit Hanya karena sebuah keyakinan yang tertanam dalam dirinya Dia akan tunjuk ke atas selalu Untuk perdamaian dunia Bisa di browsing di google nantinya Begini saja Sampai tangannya itu menjadi kaku Kenapa? Nikmat Allah yang tidak dipakai Otak yang tidak dipakai Otak itu pun akan kaku Maka kita diarahkan untuk selalu memakai Nikmat Allah Ta'ala Salah satu cara untuk menambahkan nikmat Adalah bersyukur Dan cara satu-satunya untuk bisa mencapai syukur Adalah menikmati Maka orang yang sibuk mengumpulkan tidak menikmati Tidak akan sampai pada syukur Orang yang tidak bersyukur Tidak akan ditambahkan oleh Allah Karena Allah hanya sampaikan ujungnya saja Dan ingatlah wahai Muhammad Ketika Tuhanmu berfirman Sungguh bila kalian bersyukur Pasti benar-benar akan aku tambahkan ni'matku Itu taukitnya berulang-ulang Itu taukit pertama pada syaratnya In syakartum Jika kalian bersyukur La Itu taukit yang kedua Azidannakum Benar-benar akan aku tambahkan kepada kalian Nun tautib Pada film Mubaraknya Berulang-ulang Maka la itu dibaca pendek La in syakartum La azidannakum Lam dibaca pendek menjadi taukit Lam dibaca panjang menjadi nafi La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Maka kalau ada yang kumandangkan azan Nauzubillah Maksudnya Wajib dipanjangkan minimal satu alif Ashadu an la ilaha illallah Lam nafi Lam pakai alif Lam nafi Karena itu mat lazim Mat jaiz munfasil Boleh dibaca Sampai dengan tiga alif panjangnya Sampai jumpa